Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami di Surabaya, fistelnya mendekati nol. Artinya tidak ada yang bocor lama sekali. Dulu waktu velo kita giling Jakarta, Bandung, Surabaya, hampir semuanya belum mengikuti teknik ini. Baik, simple saja, slide-nya cuma dua. Jadi bagaimana menganastomosis usus ya. Pertama adalah tidak boleh ada kepegangan. Pembuluh darahnya harus baik, akurat, jangan sampai ada yang defek. Dalam mendekatkan kedua permukaan usus ya. Dan teknik penjahitannya adalah ekstramukosa. Ekstramukosa ya. Jaraknya dua milimeter antara jahitan satu dengan jahitan yang lain. Serus ketemu serut, serus ya sehingga seperti seolah-olah inverted ya. Dan yang terakhir tidak ada kebucaran dan tidak menimbulkan serenosis. Ini prinsip yang mendasar ya. Simple sebenarnya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ini Anda kata usus, per permukaan usus. Ini lapisan pertama adalah muskulares, submuskosalaris, dan ini mukosa. Kita menjahitkan dari sisi, dari luar ke dalam. Kita ambil kurang lebih jaraknya. Kita tetap pakai prinsip yang kemarin itu. Ek, ek, dua ek. Karena luka itu bisa, umumnya kalau kita nyahit adalah linier. Apabila tidak linier, maka kita menyesuaikan memulainya. Jadi ini masuk dulu dari luka di sini, masuk ekstramukosa. Tidak boleh nembus mukosa. Masuk pada luka yang sebelahnya. Kemudian langsung kita keluar dulu, kemudian masuk ke mukosa. Permukaan luka yang akan kita dekatkan. Nembus keluar, kemudian kita lakukan penyimpulan. Simpul ini tetap pakai prinsip. Kita benang apa yang dipakai. Umumnya luk jatuh susus adalah dikanol. Dikanol. Dikanol dengan benang yang terserap. Meskipun beberapa teman pedah itu pakai benang yang tidak diserap. Tapi umumnya adalah benang diserap. Kalau kita melakukan laring ektomi, jatuh susu, biasanya lapisan yang ini pakai benang yang diserap. Luarnya yang ada muskularis itu bisa pakai yang diserap dan tidak diserap. Tapi saya di Surabaya menggunakan yang tidak diserap, yang di luar. Yang di dalam adalah yang diserap. Tapi operator lain, baik dalam atau luar itu pakai benang yang sama, tidak masalah. Baik, ini saya akan menyampaikan videonya. Ini video ini dilakukan oleh Instruber dari Adenjirah Langsung pertama kali di Bali itu. Ini kita pakai usus dari sapi yang kita akan coba lakukan untuk penjahitan. Ya, BK Benang 3-0. Monosin. Kita bisa pakai benang yang lebih kecil tergantung ketebalan ususnya. Terima kasih telah menonton! Ini jahitan untuk pegangan saja pada posisi anti-mesen terikan. Ini yang mesen terikan. Sehingga ini terbentuk luka yang lurus. Sehingga prinsip jahitan hak-hak yang kemarin kita ajarkan itu bisa dipakai pada praktek di sini. Kita pakai pancet yang anatomis. Ini pada prinsipnya bukan memegang tapi melakukan traksi atau mengatur posisi supaya jaringan yang kita tusuk itu presisi. Terima kasih telah menonton! 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 Ini suaranya tidak ada ya Dr. Yusuf Tidak ada Ada Jadi penjahitan yang dilakukan Ini adalah Interrupted Chujur Extra Muposan Kita Hub Dengan jarak 2 mili Jadi sekali lagi ini bukan memegang jaringan Tapi melakukan traksi Memposisikan jaringan supaya Saat penusukan betul-betul Tidak nembus mukosa Dipotong setengah senti Kurang lebih Kemudian Ini sambil ngoreksi Apakah permukaan yang sudah kita kerjakan itu ada jaitan yang menembus mukosa Ini terlihat jaitan yang sudah dikerjakan tidak menembus mukosa Jadi video ini tidak akan sampai selesai nutup semua Cuman ingin menunjukkan saja bahwa Menjahit Teknik menjahit ekstra mukosa Itu yang perlu kita pahami Ya jadi itu dokter Mayang Jadi Baiklah Ya Jadi saya tambahin Pada teknik Kalau sesi yang sesungguhnya Video ini Atau demo pada usus itu PPDS Diminta mengerjakan sampai selesai Kemudian diakhiri dengan tes Ada kebucuran atau tidak Biasanya disiapkan cairan warna merah Cairan biasanya fanta merah itu Dites Disuntikkan Meskipun Pada manusia itu tidak dipraktekan Tapi pada kadhafer saat pelajaran itu disuruh mempraktekan Bahkan di suatu momen Dilombakan Siapa PPDS paling cepat selesai Tidak bocor Kemudian setelah itu dipotong dibuka Saya tanya apakah ada yang menembus mukosa Baru dapat door price Itu pernah kita merangsang Seperti itu Ya Jadi Ya Jadi itu dokter Mayang Dan rata-rata Ada yang menembus ada yang tidak Ada yang bocor ada yang tidak Kalau tidak bocor tidak menembus biasanya Dapat aplos kepotan Ya begitu Ya terima kasih dokter Ya terima kasih dokter Yusuf ya Memang sesi ini seru ya Kalau misalnya dilakukan di on-site ya Jadi pada saat siap diumumkan siapa yang duluan selesai Dan siapa yang berhasil tidak bocor Dia akan jadi Pemenang dengan mendapatkan applause terbanyak Oke baiklah kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di chatroom Yang pertama dari dokter Sari Wulan Jarum apa yang digunakan untuk menjahit usus Yang segitiga atau yang ron dok? Ya yang ron Yang ron Oke yang ron ya Yang ron ya dokter Wulan Lalu kemudian dari dokter Diyar Jahitnya dua lapis atau sekali saja? Tergantung jenis ususnya Ya itu yang dipraktekkan dengan usus halus Ya Tapi pada prakteknya kalau kita melahir yang ikumi itu Dua lapis Selapis yang kita aksikan seperti gambar tadi Satu lapis yang muskularis itu Artinya yang fasia yang di luar S-fagus Bahkan kalau ada lapis otot-otot Konsultor paring Itu bisa lapis ketiga bisa kita perkuat Untuk membantu proses menelan Atau S-fagal speech Baiklah Pada sesi edinda ini memang dilatih hanya Satu lapis ya karena usus halus ya Dan PPDS juga menggunakannya satu lapis Lalu kemudian Mana yang lebih baik? Interrupted suture atau continuous? Interrupted suture Interrupted suture Tadi sudah dijelaskan Kalau kita pakai continuous Saya khawatirkan Nomor satu Kalau satu lus Akan lus semua Dan kedua Faskularisasinya tak akan terbuntu Faskular bagnya menjadi hilang Dan senekrosin menjadi timbul fistel Baiklah Lagi ada satu lagi Banyak nih Pak Yusuf pertanyaannya ya Iya gak apa-apa Enggak half-half ya Enggak half-half ya Tapi berurutan dari tengah Enggak kayak Half-half Half-half Tapi kan dibikin jahitan Yang antemensi Mesenterika Sama yang mesenterika yang dipegang Kemudian kita jahit tengah Kemudian begitu Pada demo ini Half-half Pada demo ini adalah half-half Tapi pada saat kita mengerjakan Untuk menutup esofagus Apakah half-half Atau dimulai dari bagian Toksimal atau distal Tergantung bentuk Bentuk ininya Defek dari esofagus kan Kadang kalau Isofagus bagus banyak Kita bisa manipulasi dengan cara apapun Tapi kadang-kadang harus kita buang Itu mungkin tergantung lukanya Bentuknya Makanya kan manipulasi Teknik-teknik yang kita ajarkan Apakah itu Elip, oval, atau polinier Itu bisa dipraktekan Silahkan pilih yang mana Baiklah Begitu ya dokter Ezi ya Satu lagi dari dokter Soeharto Jarak antar jahitan berapa milimeter dok? Dua mili Dua mili Kalau yang lebih tebel bisa Lima mili bisa Ya Bila itu esofagus Sorry Esofagus Langi-langi itu kadang-kadang tebel ya Tapi pada orang yang memang kurus Itu kadang tipis Sesuai usus Jadi lebih Pakai rumus dua mili itu sudah bagus Jarak diantaranya Lalu mengenai simpul? Simpulnya biasa saja Pakai half-half-half-half Demikian ya dokter Soeharto Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh tanya dokter Mayan Ya silahkan dok Kira-kira Dok Kalau misalnya di THT Teknik yang tadi Untuk tindakan-tindakan apa ya dok? Laringan ketemi Laringan ketemi Esofagus ya Iya esofagus Ya Ada lagi yang ingin bertanya? Dokter Atau ingin ditambahkan Dari para instruktur Sekarang ini bisa digunakan Untuk sesuai Dari para instruktur Untuk kesatuan Dari para instruktur Tidak menganggungkan Anas komusis Tidak Tidak menganggungkan Kepulauan Kepulauan Kepulauan